Sampai dimana ya tadi ya? Apa ya? Nggak, itu yang tentang perjalanan Nabi Sesat, dibilang Nabi Sesat, waktu kamu khutbah, waktu kamu khutbah yang dosen itu meninggal dulu. Oke, oke, oke. Jadi, nah, ini gak apa-apa ya diceritain ya, soalnya dosennya udah meninggal juga gak apa-apa ya? Enggak, kan kamu ceritain bukan dosennya, bukan pribadinya. Oh iya, tapi Pak dosen minta maaf ya, Pak dosen ya, kita cuma cerita kok, kita gak ngomongin Pak dosen, oke Pak dosen maaf ya. Nah, jadi, jadi waktu gue, jadi waktu gue khutbah, jadi gue diminta khutbah nih, gue diminta khutbah. Oke, nanti David Herson, David Herson minggu depan kamu khutbah di dua puasa. Nah, itu yang hadir tuh ratusan, ratusan mahasiswa tuh. Dari semester satu sampai... Iya, semester satu, semester satu sampai semester atas gitu, dari tingkat satu, tingkat dua sampai tingkat tiga. Nah, terus, ya udah dong, kan kita ini, kita kan khutbahnya kan berapi-api banget. Jadi, gue tuh kalau khutbah berapi-api banget. Pokoknya ikutin gaya Benidin, gaya Billy Graham. Praktikan dulu, gimana Pak? Dulu itu kita suka, kalau nonton di khutbah. Praktikan dulu, gimana khutbah? Tunggu, tunggu. Dulu kita tuh pernah... Wih, ini ada Michael Panjaitan. Halo. Bro, Michael, kakak Michael. Ini Michael ini kesaksianya dasar banget nih. Michael ini kesaksianya juga luar biasa. Gue pengen ngajak dia live juga ntar. Nah, jadi, begitu gue itu, begitu gue khutbah, ya gaya Benidin lah khutbah. Sudara-sudara, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Kita percaya dengan iman. Udah dong. Nah, karena kita berdua mahasiswa sekolah teologi ya. Mereka tuh mintanya begini. Khutbah itu harus sesuai bahasa Ibrani. Sesuai dengan bahasa Yunani, ya kan? Expository. Expository. SFGC-nya mesti bagus. Kita kan agak puing kita gitu loh. Kita, ya, jaman itu, jaman itu kan. Jaman itu gue udah mulai khutbah. Kan aneh kan? Maksudnya gini. Gue diundang khutbah di persekutuan. Yang hadir itu ibu-ibu. Kalau gue khutbain pakai bahasa Ibrani, ya mereka gak ngerti lah. Orang kan butuh jawaban gitu loh. Iya. Nah, sampai kemudian. Ada Kak Robita tuh. Robita sendiri. Itu tuh tuh. Nah, itu senior kita. Kak Robita. Nah, begitu gue khutbah. Begitu gue khutbah. Kakak kelas. Berapi-api. Ya, Kakak kelas kita. Nah, begitu gue khutbah. Gue hajar. Karena kita berdua nontonnya itu videonya Benny Hinn. Videonya Philip Mantova, Billy Graham. Jadi gue khutbah. Sudara, jangan takut. Percaya. Jangan khawatir. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tiba-tiba setelah selesai khutbah, di hadapan ratusan mahasiswa sekolah teologi, calon pendeta. Tiba-tiba si dosen ini, dosen wali-wali kita, tiba-tiba dia maju ke depan, terus dia ambil mikrofon. Dia bilang begini. Saudara-saudara, sepanjang saya mengajar di sekolah teologi ini, ini adalah khutbah terburuk yang pernah. Ya, khutbah terburuk yang pernah saya dengar. Aduh. Beneran. Dan memang IP-mu juga satu koma. Iya, IP-mu satu koma. IP-mu satu koma bukan karena kamu bos, bukan. Tapi karena kamu jangan masuk. Kamu kan pelayanan kemana-mana. Iya, karena gini, ini perlu teman-teman yang perlu tahu ini, teman-teman yang perlu tahu. Saya mulai dari SD, SMP, sampai SMA, saya nggak pernah peringkat tiga. Nggak pernah. Mulai dari SD, SMP, dan SMA, selalu saya peringkat satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Nah, hari itu, saya mulai dari SD loh. SD, SMP, SMA. Bahkan ketika di Luwabanggai, saya itu dapat peringkat umum terbaik ujian agir nasional. Sampai harusnya saya itu dapat beasiswa. Nah, saya nggak mau beasiswa itu, ibaratnya. Ibaratnya saya nggak mau beasiswa. Maksudnya, saya ini bukan ngasal. Karena begitu saya masuk yang di sekolah teologi itu, saya melihat gini. Ngapain belajar hal yang nggak penting? Buat saya nggak penting. Gini, ngapain saya belajar yang membuat saya cuma pinter berteori dan berteologi ya, tapi tidak menjawab kebutuhan jemaat? Makanya, hari itu, saya banyakin saya pelayanan. Hari itu. Karena kadang saya di kampus ya, kadang mahasiswa cuma berdebat aja. Bayangkan, ada yang berdebat sampai mau pukul-pukulan. Masih ingat nggak itu? Sampai ada juga yang alkitabnya, itu James, sampai alkitabnya dikasih tanda-tanya gede tuh. Saking dia bingungnya tuh. Dikasih tanda-tanya gede tuh. Iya, makanya. Nah, hari itu saya pelayanan kemana-mana. Saya bilang, ngapain? Dalam hati saya gini loh. Oke lah, kita belajar. Makanya, teman-teman yang mau sekolah teologi, temukan sekolah teologi yang benar. Ya, sorry. Bukan berarti SETI Beta ini nggak benar. Bukan, bukan. Tapi, maksudnya... Maaf, maaf, maaf. Maaf. Ya, tapi SETI-nya masih ada. SETI-nya udah ditutup ya? Udah tutup, Sob. Ya. Maksudnya, supaya cacu lagi nggak sesat-sesat mungkin. Enggak lah, bercanda. Nah, sampai kemudian. Kemudian, begitu saya khutbah, hari itu saya cukup down. Karena benar-benar dosen ini mempermalukan saya. Dosen ini mempermalukan saya di hadapan ratusan mahasiswa. Bayangin, saya khutbah berapi-api. Kayak gayanya Billy Graham, gayanya Benny Hickin, gayanya Philip Mantova. Saya khutbah, percaya Tuhan itu, cacat Tuhan itu, baik menjamamu, pake hidupmu. Tiba-tiba, saya dibilang begini. Sepanjang saya ada di sekolah teologi ini mengajar, ini adalah khutbah terburuk yang pernah saya dengar. Dan itu, dan itu diomongin loh. Diomongin di depan loh. Beda ceritanya kalau dosen itu, beda ceritanya kalau dosen itu kemudian datang. David Herson, kamu itu khutbahmu salah. Itu beda. Tapi dia bilang pake mikrofon, ini khutbah terburuk. Nah, semua orang yang hadir, rata-rata ya, rata-rata. Nggak semua. Semua, semua yang hadir, itu semua ketawa. Gue kakak, gue kakak, 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 kakak. Tapi, Jo, tapi gue dikuatin banget, gue dikuatin banget sama dua orang cewek. Dua orang cewek itu, nah gue inget namanya kakak tingkat kita, satunya namanya Pratiwi. Ingat nggak? Oh ya, Pratiwi, ya tau. Pratiwi. Itu, Son. Istrinya Etoni. Siapa? Istrinya Etoni. Oh ya ampun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya kan, Pratiwi. Yang maksudmu istrinya Etoni kan? Iya, gue hanya Pratiwi. Iya, iya. Cuma satu Pratiwi kan? Emang Pratiwi? Berapa? Nah, gue dikuatin sama Pratiwi, sama satu kakak tingkat kita yang cewek, tiba-tiba datang. Dua orangnya datang nih sama gue. Dua orangnya datang. Yang lain itu banyak, mereka ngetawain. Dua orang itu datang, dua orang itu bilang begini. David, Herson, kotbamu luar biasa. Kami sangat diberkati. Jadi di antara puluhan ratusan mahasiswa yang lain yang ngetawain kotbaku, dua orang ini, dua orang ini kemudian bilang begini. Kotbamu sangat memberkati aku. Hari itu aku dikuatin sama mereka. Terus satu orang, aku lupa namanya siapa, dia bilang begini. Kamu tau gak, David, Herson, tadi malam itu, eh kemarin aku sudah mau menyerah jadi hamba Tuhan. Tapi gara-gara aku denger kotbamu, aku diberkati untuk aku tetap setia melayani Tuhan. Nah, itu cukup menguatkan aku. Nah, setelah itu tetap gue hajar. Gue hajar, gue hajar. Tetap gue pelayanan kemana-mana. Sorry, sorry. Di sekolahnya itu, Kak Robita, anaknya itu nih. Oh ya, puji Tuhan. Halo, halo, Kak Robita Sembiring, puji Tuhan. Ini Kak Robita punya sekolah lho. Endorse dong, Soalnya. Endorse dong. Iya, iya, teman-teman, teman-teman yang di Surabaya ke Kak Robita Sembiring, ini kakak tingkat kita. Ada sekolahnya, endorse. Jadi hari itu, ketika kita bener-bener kita direndahkan, kita dilecehkan, aduh gue ngalamin itu. Gue dibilang Nabi palsu, gue dibilang Nabi sesat. Dan ternyata... Ternyata sesat? Dan ternyata, teman-teman, gue bisa bilang gini. Aduh, jatuh bangun deh. Aku sama Jonatan nih, gue sama Jonatan nih. Kalau di warnet itu selalu bilangnya gini, Jaya. Dulu kalau kita ngeliat ya, kalau kita ngeliat di warnet. Kapan ya kita ke Singapur ya? Kapan kita ke Cina ya? Kapan kita ke Israel ya? Saya juga dulu. Kapan ya aku khutbah di Betani Ngintun? Puji Tuhan, so. Tapi gue udah pernah khutbah di Betani Manjar. Gue diundang di Betani Manjar. Oh, Betani Manjar. Jadi kayak dulu ngomongin kayak, wah kapan ya jadi hamba Tuhan? Kapan ya ngeliat di TV? Ngeliat hamba Tuhan, hamba Tuhan. Jadi, gini loh teman-teman. 12 tahun yang lalu itu, kita itu bener-bener gembel. Bener. 12 tahun yang lalu, gue selalu ceritain sama Jonatan. 12 tahun yang lalu, gue itu nulis di secari kertas. Tau gak impian gue itu apa? Impian gue di kertas itu ya. Tuhan bawa aku pelayanan ke bangsa-bangsa. Tuhan bawa aku ke luar negeri. Tuhan sebelum usia 30 pengen, ini bukan cerita berkatnya, bukan. Pengen punya rumah, pengen punya mobil. Aku tulis di buku diari. Dan ternyata apa yang terjadi? Wah Tuhan itu dasyat. Ternyata apa yang pernah direndahkan orang, dilecehkan. Saya bisa cerita ke teman-teman. Sampai hari ini, Tuhan itu sudah bawa saya keliling ke 28 negara. Dan apa yang pernah saya doakan, Tuhan berkati saya rumah, sekalipun nyicil. Saya punya fasilitas kayak kendaraan apa segala semua karena kebaikan Tuhan. Tapi susah senangnya itu kita lewati bersama. Jadi, Peser Junatan Manulang yang paling ngerti saya, apa yang saya alamin. Apa yang saya lalui. Kita pernah berdoa, kita ke Israel ya. Buktinya sekarang masing-masing kita sudah dibawa Tuhan ke Israel ya. Itu Tuhan itu luar biasa banget. Dan beda-beda orangnya di bawah kita. Iya, orangnya beda dan bedanya cuma 3 atau 4 bulan. 4 atau 5 bulan kita dibawa ke Israel. Kita menikmati. Pasti saya doa. Iya, yang jelas ya, Peser Junatan Manulang. Karena dia berdoa lebih, lebih tulus dia berdoa. Sampai pernah, oke ini teman-teman, gue mau ceritain nih. Gue mau ceritain nih. Saya pernah punya pacar. Sadab. Nah, Jonathan juga pernah punya pacar. Pacar kita namanya sama. Gue gak habis pikir nih ya. Gini Jo, yang gue gak habis pikir itu gini. Satu kamar, senasib, seperjuangan, bobok bareng. Tapi kita punya pacar namanya, punya mantan namanya juga sama. Sama juga, sukunya sama. Sukunya sama. Nah, kebetulan saya duluan yang pacaran. Jadi, saya pacaran dengan mantan saya. Begitu pacaran, wah, saya ngalamin itu. Dikirimin polisi, terus dikirimin preman. Udah pokoknya ngalamin polisi itu datang. Pokoknya ngancem-ngancem itu, udah ngalamin itu. Nah, terus kemudian saya mulai putuskan. Nah, begitu saya putus, Jonathan deket nih sama cewek ini. Yang kebetulan namanya sama. Saya bilang begini, Jo, ingat Jo. Gue aja, kita ini hamba Tuhan gembel. Udahlah, kamu pasti akan terinjak-injak dengan orang tuanya. Ternyata bener, ternyata bener. Ternyata akhirnya dia putus juga. Kamu kan ini. Kamu kan disuruh polisi datangin kamu tuh. Terus, sampai diancam-ancam dinatangin tuh. Nah, saya juga sama tuh. Kita ke Malang, rame-rame. Kita makan tuh di restoran. Ya, bukan saya yang bayar. Bukan yang bayarin. Makan di restoran. Di Malang, restoran Malang, kita satu mobil. Sama cewek saya juga. Pacarnya David, orang kaya. Pacar saya juga, orang kaya. Nah, jadi kita ke Malang. Dan cewek saya ini, son si Keisha. Tidak tahu kalau restoran yang kita ke Malang makan itu langganan papanya. Langganan papanya. Dan dia tidak tahu kalau papanya di hari yang sama, di waktu yang sama, jam yang sama, ke Malang juga. Kemalang juga. Nah, waktu kita lagi makan disitu, lagi makan, tiba-tiba, nongol papanya Keisha. Nah, saya ini kan, saya ini kan pengeja, son. Pengerja di tempatnya dia. Pengerja di tempatnya dia. Nah, artinya kan, papanya terkejut. Kadang-kadang kita diam-diam. Begitu dia lihat. Maksud dia lihat, Keisha, eh, Jonathan, ngapain, ngapain, ngapain. Oh, itu gak nyampe begitu pulang. Mamanya langsung tuh dari Amerika, son. Saya tahu nomor-nomor ini kan, bukan nomor Indonesia. Mamanya langsung bilang, Jonathan, mulai hari ini aku minta kamu jangan dekatin anakku. Dan kamu jangan pelayanan lagi di tempat saya. Keluar. Keluar di pelayanan. Ya, karena memang kita gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa kurus, gak punya duit. Kalau punya duit, ya ampun, duitnya yang lusuh-lusuh. Nah, saya ingat juga, son. Kamu juga sama kan? Waktu kita sekolah. Saya ingat ada kakak-kakak kita namanya kak. Kak, siapa itu? Kak Bernat. Yang gembang sekali. Pas lagi dua puasa. Pas lagi dua puasa. Itu kasih baju, son. Baju, baju. Kasama celana. Gak tau kenapa dikasih bekas. Mungkin sangkin dilihatnya susah banget, udahlah. Sesuai dengan kesusahannya lah, saya kasih yang bekas mungkin. Jadi, yang bekas. Jonathan, ini celana nih. Kamu coba nih, kamu pakai. Wah, itu senang banget. Maksudnya, puji Tuhan selama-lamanya. Tahun. Baru itu ganti baju sama celana, son. Tapi kamu kan ada juga kan? Kamu kan dapat baju kan kamu? Betul, betul. Kita dikasih bekas ya. Cuma yang jadi masalahnya, kita dikasih baju bekas, baju dan celana. Cuma celana dalamnya kita gak dikasih. Saya ingat, saya ingat, saya ingat. Waktu Yongki di samping, kita pulang malam-malam. Terus kamu lihat kamar diberantakin mereka. Terus rice cooker. Saya baru lihat seumur-umur, kamu marah di situ. Kamu berdiri. Terus mereka lagi tidur. Kamu kasih keluar sabukmu. Kamu kasih keluar sabukmu. Terus kamu buka kamarnya mereka. Terus kamu campukin satu-satu lagi tidur. Kamu campukin mereka loh. Satu-satu lagi tidur. Saya baru lihat itu kamu marah itu. Kamu diberantakin rice cooker di bongkar TV. Dia hancur pokoknya. Saya marah kamu kan keluar sabuk. Terus kamu pukul, mereka lagi tidur. Saya bilang, gila juga nih David. Nggak, hari itu tuh karena hari itu tuh gini. Jo, gue itu orangnya, lo paling tau gue lah. Gue itu orangnya pengguna sih. Apa yang gue makan, orang lain bisa makan gitu kan. Gue selalu berpikir, gue nggak makan sendiri gitu loh. Apa yang gue makan, juga orang lain bisa makan. Makanya kan si Ongki kan tau kan si Ongki. Kan pernah kan Ongki itu kan dia masak di rice cooker. Pakai berasnya kita. Begitu kita pulang. Lo masih inget nggak? Karena dia kelaparan ya. Dia kan di kamar sebelah karena dia kelaparan. Nggak ada indomie, nggak ada telur. Itu. Lo masih inget nggak Ongki? Bayangkan. Kenapa gue marah sama Ongki. Mereka mau nonton TV, masuk aja di kamar. Mereka mau pakai. Bahkan Ongki itu kadang pakai bajuku. Pakai aja bajuku. Pakai bajunya kita. Nah, satu kali itu, gue lagi dari luar. Gue datang, nyampe di kamar. Kan Ongki kan, ya gue ada beras ya, lo makan gitu loh. Nah, kita itu kurang baik apa sama temen kita Ongki. Maksudnya kita cerita temen kita Ongki. Maksudnya dia makan. Begitu masukkan dia kan, itu beras satu rice cooker kan. Dia makan itu. Beras doang. Beras tuh. Nggak ada indomie, nggak ada telur. Dia makan tuh. Beras satu rice cooker. Dia makan nasi satu rice cooker. Habis itu begitu kenyang. Begitu kenyang, gue bilang, Gimana Ongki? Kok kamu nggak bilang sih, Kak? Kan kita bisa beliin kamu telur atau beliin indomie. Iya, udah, udah, udah. Terus mereka balik ke kamar sebelah. Nah, beberapa hari kemudian, saya sama Jonathan, kita ini lagi capek habis dari warnet. Gitu loh. Iya. Habis dari warnet, saya balik di kamar. Begitu nyampe di kamar, saya lihat kamar kok berantakan. Kasur berantakan. TV berantakan, rice cooker berantakan semua. Dan sengaja, karena kita sempat marahkan sama kamar sebelah. Jadi kamar sebelah itu berantakin kamarnya kita. Udah. Gue naik darah kan. Begitu gue naik darah, kita ini udah baik kok kamar kita diberantakin. Nah, gue masih inget ya, gue pakai celana, celana jeans, langsung gue lepas ikat pinggang gue. Langsung gue dobra kamarnya mereka. Gue hajar mereka satu persatu. Bapuk, bapuk, bapuk. Itu kayak kamu yang punya kos-kosan. Itu. Itu gue ambil sabuk ya. Gue ambil sabuk gue, gue hajar mereka. Pung, pung, pung. Nah, yang paling parah itu kan ongki yang teriak-teriak. Karena ongki tidur kan cuma pakai celana dalam kan dia tidur. Jadi, lu bayangin tuh. Lu bayangin, ongki tidur cuma pakai celana dalam. Dia nggak pakai bayangin. Gue sikat, gue hajar pakai ikat pinggang. Terus sabuk kan itu yang sabuk yang kayak apa itu ya? Ada besinya. Iya. Yang keras kan itu. Iya, kan hampir berkelai kan itu sama mereka. Yang kamu berkelai, saya dari belakang. Aeson, aeson. Kan saya dari belakang. Aeson. Aduh. Maganya hidup kita. Nah, saya ingat juga, Aeson. Jadi, nanti ini cerita maksudnya dari pengalaman ini, kan kamu kasih judul hari ini kan. Teman-teman, teman-teman, kalau yang mau tanya, boleh ya tanya ya. Khusus malam ini kita cerita tentang pengalaman-pengalaman kita dan masa lalu kita. Tanya aja deh apa aja. Pokoknya tanya aja apa aja. Kan, kamu kan kasih judul ini kan hari ini kan proses sama progres kan. Iya, iya, iya. Saya ingat pertama kali, sebelum saya ketemu kamu, Zon. Saya ngekos kerja Betaning Inden, kan ada di belakang itu kos-kosan. Yang disiapin dari kampus. Nah, saya dulu memang, nah, maksudnya saya, kalau ada teman-teman yang dengar ini, kamu lagi kesusahan, kamu lagi ada pergumulan hidup. Saya sih berdua, apa yang coba saya ceritakan ini, muatin mereka gitu loh, Zon. Nah, jadi kita bukan sudah tekan di sini, cuman kasih nilai-nilai, nilai-nilai yang membangun. Nah, saya masih ingat semester 1, 2, saya kelaparan. Sebelum saya ketemu kamu, Zon. Jadi memang susahnya udah, dari awal sudah susah. Nah, saya ingat, itu di sebelah sini ada 7 kamar, sebelah sini ada 7 kamar, berhadap-hadapan. Kak Robita baru tahu itu, Kak Robita tadi. Kenapa itu punya kebiasaan, jam 7 atau jam 8 malam, saya pura-pura ini, pura-pura ketukin kamar mereka. Eh Kak, gimana kabar? Salah satunya Kak Catur tuh, Catur-Catur. Catur. Gimana Kak Catur? Catur-Catur. Terus dengar gini, Udahlah Joe, kamu jangan pura-pura, gimana-gimana. Itu tuh, ada nasi itu di belakang tuh, ada miku. Udah, makan aja, nggak usah pura-pura, apa kabar, apa kabar. Terus saya juga ke kamarnya Kak Peter, satu-satu, pokoknya saya jatah, hari Senin, kamar ini, hari Selasa, kamar ini, Rabu, kamar ini. Pokoknya saya, jatualin deh, saya jatualin, di kamar ini. Sampai mereka tahu, kalau Jonathan udah ketupin tuh, udah, makan di belakang tuh. Makan di belakang. jadi, jadi memang, ngeri, ngeri banget, ngeri banget. Itu, jujur, kalau saya ingat itu, dengan sekarang, apa yang Tuhan lakukan, nangis loh saya. Saya nangis, saya. Ini, ini, ada bapak saya ini, ada bapak rohani saya ini, 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 terima kasih bapak saya, papa saya, terima kasih bapak saya. Terus, terus saja. Nah, artinya, sekarang kan, orang bilang, apa sih, rahasianya, kenapa dipakai Tuhan, kenapa pelayanan kemarinan. Terus, ada orang tanya, ada donatur ya, yang buat kalian, sekarang ini, karena kan, pelayanan kayak kita ini kan, sebenarnya mahal. Mahal itu dalam arti, biayanya kan, untuk penerbangan, untuk ini, kan kita gak langsung, tiba-tiba muncul hari ini, kan kita dulu dari Palopo, ke Toraji, kita, dikasih plastik yang gede, terus begitu buka, ternyata, uang persembahan, uang 2000-2000 semua, kita dari, naik motor, dari satu gereja ini, kita dari desa-desa, ke kampung-kampung, ingatlah David, waktu kamu ke Palopo, tempatnya Fafiri, satu minggu, jadi, memang, semua, ada-ada-ada prosesnya, sampai, jadi sekarang ini, David, saya, tahu banget perjalanan David, sampai kamu, jadi sekarang ini, kamu berkarya, kamu sama teman-teman artis, kamu, lakukan ini, kamu konser, di mana-mana, semua kan, ada-ada prosesnya, jadi, maksudnya saya, dan kamu ceritain, maksudnya, jangan lihat, wahnya, tapi, lihat, cara Tuhan, mengangkat orang itu, gitu, gitu, betul, gue, gue punya prinsip hidup itu gini, Joe, sama, sama seperti ketika gue melihat, bagaimana Tuhan memberkati pelayanan lu juga, ya kan, atas tanah anugerah Tuhan, juga Tuhan percayakan lu pelayanan khutbah di mana-mana, dan, kalau gini, teman-teman ya, teman-teman, kalau ikut Tuhan ya, teman-teman kalau ikut Tuhan, gak usah sibuk, minta berkat, serius, ya, kalau sama Tuhan, gini, gak usah sibuk, minta berkat, tapi gini, persiapkan dirimu, persiapkan dirimu, sampai berkat itu tanpa engkau minta, datang, gitu, nah, banyak orang cuma sibuk, banyak orang cuma sibuk, minta berkat, minta ke Tuhan, Tuhan aku diberkati Tuhan, Tuhan aku diangkat Tuhan dong, Tuhan aku dibawa ke sana, kesini dan Tuhan gini, lo gak usah minta berkat sama Tuhan, kalau memang lo gak mempersiapkan diri untuk berkat itu turun makanya dulu gue punya prinsip hidup gini jangan sibuk nyari burung dan kupu-kupu kalau hidup lo seperti padang burun karena burung dan kupu-kupu tidak akan pernah betah di padang burun, tapi persiapkan hidupmu seperti taman yang indah kalau hidupmu seperti taman yang indah tanpa kamu sibuk nyari burung dan kupu-kupu maka burung dan kupu-kupu akan datang dengan sendirinya sederhana, sederhana kenapa Daud diangkat oleh Tuhan Daud itu bukan sok mencari berkat Tuhan tapi Daud itu kenapa dia diangkat jadi raja, karena gini, hidupnya itu dipercaya Tuhan, salah satunya apa ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia jaga lo dengan nyawanya lo ingat kan waktu Daud mau menghadapi Goliat kan dia ketemu dulu sama Saul waktu dia ketemu sama Saul dia bilang begini Saul kan bilang begini eh, Goliat itu raksasa Daud bilang begini hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor lihat, 2-3 ekor loh 2-3 ekor tapi kalau ada 1 singa berusaha menerkam salah 1 ekor kambing domba milik hambamu maka hamba akan pegang janggutnya hamba akan bunuh singa itu ya ampun kalau gue jadi Daud gue jadi Daud di padang pengembalaan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba kambing gue cuma 2-3 ekor tiba-tiba datang singa gue bilang sama singa makan tuh kambing ngapain demi kambing 2-3 ekor mempertaruhkan nyawa melawan singa tapi Daud ini hebat Daud ini hebat banget Daud ini sekalipun cuma 2-3 ekor tapi dia pertahankan dengan nyawanya jadi gini hidup itu hidup itu adalah kepercayaan hidup itu tanggung jawab jangan minta berkat sama Tuhan kalau hidup kita gak bisa dipercaya dan gak bisa bertanggung jawab gue inget banget salah satu mimpi gue makanya begini bermimpi itu gratis bermimpi itu gratis tapi untuk mewujudkannya butuh harga yang mesti dibayar ya ada banyak orang ya ada banyak orang dia punya mimpi mimpinya apa Tuhan pake aku ke bangsa-bangsa Tuhan pake aku untuk melayani di negara-negara tapi belajar bahasa Inggris gak mau saya itu masih inget pertama saya itu belajar bahasa Inggris diketawain salah satunya temen kita Daniel kan saya diketawain gara-gara saya ngomong bahasa Inggris Daniel bilang eh bahasa Inggris itu salah bro jadi gue direndahkan terus pernah satu kali gue punya impian nanti aku akan KKR begini aku akan buat begini aku akan buat begini impianku besar diketawain dengan banyak orang bahkan mereka ngatain kita eh Nabi Sesatui Nabi Palsu nah ini yang gue lakuin ini yang gue lakuin gue selalu berupaya bagaimana memperbaiki diri karena gue tahu gue orang kampung gue gue diundang di Cina gue diundang di Cina gue kotbah dalam bahasa Inggris gue diundang di mana lagi ya gue ke Cina gue ke Hongkong terus kemana lagi ya ke Myanmar ke Vietnam gue kotbah bahasa Inggris dan diberkati bahkan ada hamba-mba Tuhan yang datang ke Indonesia aku yang menerjemahin mereka jadi 12 tahun yang lalu gue gak bisa apa-apa tapi karena gue tahu hidup itu talenta talenta yang dikasih Tuhan ada perumpamaan begini ada perumpamaan ada satu Tuhan ngasih satu talenta ada yang tiga talenta ada yang lima talenta nah tiba-tiba yang lima talenta itu berubah jadi lima yang tiga berubah jadi tiga tapi yang satu itu dipendam yang satu itu dipendam sampai akhirnya si Tuhan itu bilang begini kenapa kamu pendam ya Tuhan gak adil masa cuma aku ngasih satu talenta padahal satu talenta tanggung jawabnya itu paling geringan kan gini yang lima talenta kan harus menghasilkan lima beda ceritanya kalau dikasih lima talenta disuruh menghasilkan satu itu beda maka yang satu ini iri tapi kan enggak yang lima hasilkan lima yang tiga hasilkan tiga yang satu hasilkan satu nah yang satu talenta dia gak hasilkan malah dia pendam gini teman-teman ya jangan pernah pendam talentamu gue gak ngerti gue gak ngerti talentamu apa dulu dulu gue punya impian gue pengen ke bangsa-bangsa dan salah satunya yang mesti gue belajar bahasa Inggris gue gak bisa bahasa Inggris au-au belepotan tapi karena kita mau belajar karena kita mau belajar-belajar belajar-belajar akibatnya apa yang dari belajar itu bisa dan gini jangan pernah hidupmu denger omongan orang saya dengan Pastor Jonathan Manulang kita itu udah biasa dikatain wey nabi palsu wey nabi sesat wey bendihin wey wey biligram wey pilip mantau apa segala kita udah biasa kita udah di maaf ya kalau bisa kasarnya kita udah disesat-sesatin kita udah dibilangin gembel lah kita dibilangin apa gitu dan gue sempet ngerasa gini waktu gue putus sama mantan gue karena gak direstui sama orang tuanya kan gini kan gue ngerasa gini ya ya bener ya gue gembel ya gue cuma anak kampung tapi lihat hari itu Tuhan tegur eh gak ada yang salah kamu lahir dari mana teman-teman dengerin ya gak ada yang salah kamu lahir di mana ya gak ada yang salah kalau Tuhan melahirkan kamu di kampung yang paling udik yang paling kampung di tengah hutan gak ada yang salah ketika kamu lahir orang tuamu dalam keadaan cerai gak ada yang salah ketika kamu lahir kamu anak kampung gak ada yang salah ketika kamu lahir kamu dibuang di tong sampah gak ada yang salah ketika kamu lahir, kamu gak bisa dapat pendidikan yang layak tapi ingat satu hal manusia ditentukan bukan pada kelahirannya tapi manusia itu ditentukan pada kematiannya sebab ketika nanti kamu sudah jadi batunisan maka orang akan ingat terakhir kamu seperti apa, bukan awal lahirnya kamu dimana, makanya itu yang kemudian memotivasi gue gue mau belajar, gue mau belajar bahasa Inggris gue mau belajar ketemu teman-teman dan sebuji Tuhannya sampai hari ini kalau gue menikmati berkat Tuhan gue bisa bilang begini karena gue percaya bahwa hidup seseorang itu ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan orang coba Joe sekarang tanya aja Joe, dimana teman-teman kita yang rendahin kita bayangkan dimana teman-teman yang rendahin kita maaf ya teman-teman ya, maaf saya ingat banget ini saya mau cerita banget tapi tolong teman-teman belajar tolong jangan seperti itu ini saya mau cerita banget nih jangan belajar seperti itu ketika saya khutbah dan khutbah saya diketawain ketika saya khutbah dan dianggap khutbah saya itu ngaco ketika saya khutbah ketika saya pelayanan dianggap saya itu mahasiswa tapi khutbahnya sembarangan khutbah terburuk sepanjang sekolah itu berdiri ada satu anak ini Jonathan ini tahu nih anak ini adik tingkatnya kita hari itu dia bilang dia bilang sama sama temannya yang kebetulan temannya itu adik tingkat yang juga satu kampung dengan satu satu kabupaten dengan saya dia bilang begini eh itu si David Erdson khutbahnya itu khutbah terburuk gitu jadi dia itu ngomong sama temannya khutbah terburuk ya pantesan lah hamba Tuhan model begitu mana calon pendeta model begitu mana bisa dipakai oleh Tuhan jadi dia bilang iya karena dia maksudnya kita itu perlu maksudnya kita itu perlu jangan sembarangan itu khutbahnya ngaco sembarangan teman-teman dengerin saya ya dengerin saya nih si anak yang satu kampung itu ngomong sama saya dia bilang gini kak iya kak khutbahmu kemarin kok diketawain sama orang-orang bahkan temanku kak ngomong loh kak aku itu khutbahnya yang satu kampung sama kamu kok ngaco gitu khutbahnya kacau balo gitu khutbah terburuk teman-teman dengerin saya ya setelah mungkin enam tahun tidak ketemu satu kali saya datang ke tempat itu saya datang saya diundang di salah satu gereja untuk pelayanan sekarang dia udah gak disitu lagi tau teman-teman orang yang menghina saya dengan khutbah terburuk dan yang lain-lain saya sampe kadang saya minta maaf gitu kerjaannya apa kerjaannya itu cuma maaf ya maaf saya gak mau ngomongin ini semua sama semua sama satu kali dia itu jemput saya saya kaget kok dia yang jemput gua gitu jadi dia itu jadi sopir udah gak usah cerita udah gak usah cerita udah dia gak usah ceritain dia itu jemput saya dia itu jadi sopir saya tidak merendahkan kalimat sopir yang gak tapi saya lihat gitu loh hidupnya ya pantesan gimana dia kerjaannya menghina orang padahal dilihat orangnya baik-baik tapi ternyata dia ngomongin ngomongin orang satu kali begitu saya nyampe saya dijemput saya dijemput agak kaget terus begitu dia ketemu saya dia nuduk-nuduk Pastor David Pastor David loh saya kan tau loh kamu iya Pastor David lihat Pastor David bagasinya saya ambilin saya bagasinya ambilin kan saya gak enak kan biar gimana pun kita kita satu satu almamater gitu dan dari situ saya belajar dalam hidup itu gini gak usah suka ngerendahin orang gak usah ngerendahin orang gak usah ngehina orang karena gini kita gak pernah tau masa depan orang itu jangan-jangan orang yang kamu rendahin sekarang karena semangatnya sebenarnya orang itu sedang ditempa dan dipersiapkan Tuhan untuk jadi orang besar nah kira-kira begitu jadi apa saya belajar maksudnya proses hidup yang kita alami terus kamu cerita tentang 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 daun jadi memang kan setiap orang itu setiap orang punya goliat dalam hidupnya setuju dan kalau kita mau masuk ke step berikutnya tidak ada cara lain kita gak boleh menghindari goliat kita harus menghindari goliat dan kita gak bisa taklukan goliat tanpa Tuhan gak bisa nah satu hal yang pengen gue satu hal yang pengen gue tanya ke lo itu ketika dulu lo direndahin gue ingat banget ketika lo direndahin sampai terus kemudian si siapa si mantan lo ngerendahin lo juga sampai pada akhirnya dia selingkuh ya lo masih ingat sih gak sih yang gue gudain pakai nomor gue oke oke teman-teman saya mau ceritain nih teman-teman saya mau ceritain ini penting banget jadi jadi gini saya tuh udah tahu saya tuh udah tahu kalau mantannya yang Jonathan ini maksudnya gini maaf ya maaf maaf Rada Rada gak setia nah jadi mantannya Jonathan itu Rada gak setia karena mantannya Jonathan gak setia terus hari itu saya bilang begini sama Jonathan Joe cewekmu itu gak setia Joe kamu itu harus cari cewek yang pacar yang cinta Tuhan dan setia tapi cewekmu itu gak setia Joe kenapa yang kebetulan si kebetulan si ceweknya dia itu tahu saya dan saya juga tahu mantannya dia terus saya bilang begini Joe aku godain ya aku aku godain mantanmu ya apa yang saya lakukan saya pakai sorry saya pakai handphone saya terus aku chatting tuh mantannya dia mantannya dia aku chatting hai apa kabar gitu gini terus kamu gimana sama Jonathan kamu gimana gitu sedangkan Jonathan itu ada di sebelah saya terus saya godain eh mau gak ntar aku ajak kamu nonton aku ajak keluar dan tahu gak mantannya Jonathan itu mau loh saya ajak keluar bener gak lu masih inget gak lu masih inget gak gua godain gua godain mantan lu gua mau ajak ayo ayo kita nonton yuk aku ajakin nonton ayo kita nonton sedangkan di sambilnya itu ada lu hari itu hari itu lu bilang begini oh Tuhan oh Tuhan Yesus oh Tuhan Yesus sampai aku kamu putarin lagu loh itu lagunya Delon itu gak salah sementara lagi sedih terus kamu putarin lagunya Delon oh iya iya bener bener inget inget sampai terus kemudian sampai terus kemudian saya bilang begini sama Jonathan Jo kamu putusin aja Jo celemu itu gak tulus bayangkan udah aku udah aku SMS terakhir kan dia mau kan jalan sama aku aduh Jo kayaknya ada suara yang gaung-gaung kayaknya gini kamu copot dulu kamu copot lagi gak copot copot bukan disininya copot di plugnya copot di handphonenya copot plug lagi oke udah oke wait oke oke enggak oke enggak oke tuh itu ada yang bilang tuh Stephanie Claudia Guardiola saya mantannya itu mantan tuh Jo aku aja tuh punya aku mungkin jadi aku ini eh Jo kita kita berakhir live sampai jam berapa gak ada habisnya loh kalau kita berakhir gak tau nih udah 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 1,5 jam so gak tau nih temen-temen mereka masih tongkrogin mereka masih tongkrogin pokoknya kalau yang lihat kita cuma 20 orang atau 25 baru kita off lah kita lihat dulu responnya oke ini ini yang gue mau tanya nih ini yang mau gue mau tanya sama lu ketika lu direndahin sama mantan lu sama keluarganya terus apa yang lu lakukan respon lu gimana bagiin dong iya apa ya bagi saya begini ya ujian itu sebenarnya bagus ujian itu bagus kalau kita SD mau ke SMP kita perlu ujian SMP mau ke SMA kita perlu ujian kita gak mungkin naik ke SMP ke SMA tanpa ujian nah itu sih yang saya percaya dibalik semua ini pasti ada kemuliaan Tuhan pasti ada kemuliaan Tuhan dia bilang mau nyerah oh berapa kali saya mau nyerah mau pulang ke Medan setiga empat bawa koper udah balik tapi om saya bilang Jok kalau kamu balik kamu gak jadi orang gitu nah cuman saya yang beritahu ke teman-teman semua Anda mesti bertahan kata bertahan itu menarik banget artinya bertahan dalam kondisi apapun bertahan mau kamu gak tahu keadaan selanjutnya bagaimana mau kamu gak tahu siapa yang tolong kamu bertahan aja begitu kamu bilang udah selesai udah selesai jadi makian gosip fitnah saya saya paling tahu David yang hina kamu yang gosipin kamu setiap kali kamu ada masalah orang WA saya tanya eh itu bener gak David gimana tuh saya selalu bilang yang paling tahu David adalah dirinya artinya kamu jangan cari ke saya jangan cari saya untuk cari kesalahan dia gitu loh betul betul kamu kan bertahan gak nyerah jadi ya teman-teman semua yang nonton ini jangan punya mental udah lah nyerah udah lah betul itu mental mental histori lah ya mental kempi gitu betul sedikit-sedikit ada persoalan nyerah makanya kan banyak orang sering nyerah karena persoalan yang mereka alami nah Joe iya gue mau tanya nih tapi lo harus mesti jujur dari hati lo yang paling dalam apa kan ini pasti keluar lagi tuh yang macam-macam kamu tuh enggak enggak apa pertanyaan itu serius tapi kadang ujungnya gak enak gitu loh enggak gue cuma mau nanya gini kira-kira kira-kira kalau mantan lo tiba-tiba ikut live disini di tengah-tengah lo sekarang diberkati Tuhan kira-kira kamu mau ngucapin apa jujur dong ketawa lo ketawa serius nih kayak serius gue ngomongnya serius kau jangan suka seandainya seandainya jangan dong apa gini loh gini jangan pernah gini jangan pernah sakit hati sama mantan terima kasih kalau gue kalau gue ditanya kalau gue ditanya Peser David kalau ada mantan yang nonton disini Peser David mau ngomong apa sama mantan gue cuma mau ngomong gini terima kasih banyak setiap proses yang pernah terjadi sehingga mengajarkan saya jadi pribadi yang lebih kuat jadi pribadi yang lebih cinta Tuhan mengajarkan saya jadi pribadi yang tidak menyerah dan terima kasih saya ucapkan kepadamu karena kamu memberikan kesempatan buat wanita yang terbaik yang akan saya nanti nikahi kelar saya ingat dulu Son mantan saya kan gak bisa naik sepeda motor Son maksudnya gak bisa kena panas jadi minimal naik taksi jadi kalau saya pelayanan dapat dapat PK 100 naik taksi tiga kali empat kali habis tuh uang pelayanan gak mau gak mau nek angkot gak mau nek motor minimal nek taksi gila nih empat kali nek taksi habis juga nih uang pelayanan dua minggu oke dulu jadi dulu mantannya mantannya Peser Junatan Manulang itu naik motor gak mau maunya naik taksi nah jadi kemana-mana itu Peser Junatan Manulang mesti bayar taksi manganya dapat 100 itu saya ingat Son saya ingat kalau duit sisa 25 ribu 35 ribu terus dia bilang ayo dong nonton terus saya ukur dulu tuh kira-kira dari sini ke bioskop berapa jauh kalau nek taksi cukup gak ini terus saya bilang gimana ya itu sama kayak gue itu aduh itu sama 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 tau gak gue pernah jadi gue pernah ayo kita makan yuk yuk kita makan terus tolong ya temen-temen ya tolong jangan ditiru ya jadi pernah jadi gue lagi jalan ke mall sama mantan terus begitu jalan ke mall dia mau ngajak makan nah gue tau nih ini bakalan gue yang bayar begitu gue nyampe ini udah nyampe nyampe di salah satu restoran jadi restorannya itu jualan Chinese food lah oh kamu mainannya di restoran ya iya harus ayo di padang aja nasi padang aja terus kemudian begitu udah sampe di restoran itu iya begitu udah sampe di restoran itu aku bilang begini aduh restoran ini makanannya apa makanannya ini ini aduh aku alergi kalau makan ini badanku langsung batal terius karena gue begitu ngeliat menunya dari jauh satu posis atau dompetmu yang alergi ya dompet lah yang alergi zaman itu punya duit kos aja 200 ribu sebulan terus kemudian terus dia bilang gini yaudah makan apa aduh pokoknya aku gak bisa kalau makan yang gini 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 sampe terakhir kita makan bakso itu pun di mall makan bakso berdua 80 ribu terus terus pernah lagi pernah nih ini pernah nih ini pernah banget teman-teman aduh kalau cerita gini ya ngenes sih pernah gue aja naik taksi begitu gue aja naik taksi terus gue balikin ke rumahnya dia kan pulang dari mall begitu gue balikin ke rumahnya dia setelah itu kan balik ke kos kan nah balik ke kos mau gak mau kan pasti tak taksi gue yang bayar gue lihat argonya itu argonya 70 80 kan naik terus itu argo taksi kan naik terus 70 90 100 begitu udah nyampe 100 pokoknya seratusan lah 100 atau 105 ribu langsung aku bilang sama abang abang taksinya bang 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 saya disini aja bang loh kenapa saya ada disini aja tau gak gue turun dari taksi gue bayar taksi udah 100 ribu lebih gue turun dari taksi terus gue ganti itu gue ganti angkot makanya makanya gini ya makanya sekarang sekarang gini gue gue cuma mau bilang gini gue cuma mau bilang gini siapapun perempuan wanita yang dapat pester jonathan manulang untuk saat ini mesti berterima kasih ke Tuhan kenapa bisa gitu Son iya karena kalau lu dapat pester jonathan manulang yang dulu ya lu harus siap makan ngemper tapi tapi jujur gini Jo justru harusnya ya harusnya ketemu kita itu dalam saat gembel sih supaya kita tahu betul-betul ceritanya juga saya inget Son dulu semester 1 kita kan kuliah di ospek tuh bawa itu indomie di belakang tuh terus bawa itu tuh terus saya inget saya dulu punya duit 300 berapa tuh terus saya beli sepeda kas harga 250 ribu kan 5 subuh kan udah jalan dari kos-kosan saya pakai topi gitu terus taruh karbus dayung sepeda dayung sepeda ke kampus terus saya lihat begitu saya nyampe kampus saya lihat mobilnya temen parkir disini motornya parkir disini tahu enggak sepedaku di parkir dimana ini mobilnya temen parkir disini motornya temen parkir disini terus itu kan full tuh parkiran nah terus sampanya bilang sampanya bilang pak parkir disana dia pak astaga disuruh parkir dekat tong sampah loh oh si si satpam yang agak gendut-gendut itu ya badannya iya terus habis gitu saya pelayanan ke ini beberapa udah mulai pelayanan kemana ke Solo kemana gitu terus saya pulang tuh ke Surabaya terus saya cari sepedaku mana mana sepedaku ya ampun dijual sama kakak tingkat loh yuk yuk ada yang nanya ada yang nanya nih oke ada yang nanya yuk sekarang sekarang kita jawab dong kita jawab pertanyaan kita jawab Miss Jesse Pastor Jonathan sama Pastor David sekolah teologi dari tahun berapa tahun berapa ya ah 2007 2007 2006 2006 saya selesai 2006 saya selesai sekolah SMA 2007 baru ke ini ya 2007 di STT Betali ada yang mau tanya lagi aku ya Lucy Melpiana kak maafin gak semua cewek materialistik loh kalau bener yakin jodoh please jangan lihat kiri apa enggaknya itu bener loh jangan jadi cewek yang materialistik cukup lah mantan-mantannya kita yang materialistik perempuan disini jangan sadis sadis makanya jangan ada tapi tapi justru ya 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 bener 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 ayo ada yang nanya lagi banyak sih Jo tadi sebenarnya banyak sekali yang nanya cuma kita gak enggak jadi tadi ada yang saya baca pantasan Kak Jo quotes-quotesnya itu tajam-tajam mengenai kubilang enggak karena kita udah dari sana tersakiti teraniaya jadi kita semakin kita teraniaya terinjak-injak kita semakin tahu tuh rasa sakit makanya cukup kita yang sakit kalian jangan oke ada yang nanya itu ada yang nanya pasangan yang baik itu yang temani dari gembel atau yang datang pas sukses aja bang itu jawab Jo datang dari gembel atau pas datang dari mana gak terlalu penting sih sebenarnya yang paling penting dia mau gak sama-sama dengan kita itu yang paling penting ya apalagi membangun visi dan mimpi apalagi kita ini sama Mbak Tuhan iya jadi jangan-jangan waktu susahnya bisa juga datang waktu kita berhasil tapi memang dia dia mentalnya mental setia gitu loh makanya bagi saya ketiaan harga mati gak bisa ditawar-tawar bagi saya begitu selingkuh udah gak ada pilihan kedua mau kalian pilihan kalian mau kasih pilihan kedua terserah kalau saya saya selalu bilang jaga kesetiaan saya jaga kepercayaan begitu itu dihanatin selesai itu saya ini ada yang nanya nih link ya Pak David udah lama gak update foto sama Yayang oke jadi saya mau jawab nih saya mau jawab dari saya dan Pak Jonatan Manulang oke buat teman-teman mungkin mungkin ada yang bingung kok Pak Jonatan Manulang gak pernah posting foto cewek dan Pak David kok gak pernah posting foto Yayang ya jadi memang kami ini pasangan sebenarnya kami ini oke jadi teman-teman jadi saya dan Pak Jonatan Manulang itu kami selalu menjaga privacy dari pasangan kami karena kami tidak mau pasangan kami di utak atik karena itu kami simpan di tempat yang terbaik emang tabungan di simpan di tempat yang terbaik kenapa buka ju kayak gitu oke itu oke nah ini gak tau mau jawab ini agak sensitif nih ayo teman-teman tanya apa aja deh oke Dian Sembiring Pak Jonatan sama Pak David umur berapa yuk jawab yuk saya 2 tahun lebih tua 2 tahun lebih tua umur berapa David umur berapa gak perlu diberitahu yang penting 2 tahun lebih tua oh lo lebih tua dari gue ya iya dong saya kan apa adanya son gak mau muda-mudanya jadi jadi kupanggil lah ke wabang kupanggil ke wabang pantesan saya follow apa itu pantesan saya follow gak di-approve sama yayangnya PS David emang tau yayang saya luar biasa kamu kan sering upload-upload sama yayangmu iya yayangmu mana Jo dulu kamu kamu gak pernah upload foto yayangmu juga ya oh jarang gak pernah 1 tahun kalau ada 1 kali itu ya hebat banget itu jawab dian sembiring Pak Jonathan umur berapa gitu loh hamba Tuhan itu harus jujur Jo jangan tutup-tutupin 30 plus plusnya berapa plus 7 atau plus 8 7 aja eh ini son udah mau mati lagi son udah mau mati lagi son ya udah ntar lanjut aja lanjut dulu masih udah udah habis kayak ini bye-bye aja son saya saya bye-bye aja